Hai kamir ini cabe guys ya ini cabe yang pedas menurut saya kalau-kalau teman nggak percaya pedas banget ini pedas banget iya kayak mulut kau hehehe ini campur bala-bala iya bala-bala gorengan kan Iya bakwan bakwan yes enak banget nih lumayan lah silahkan buat teman-teman kalau misalnya mau minta cabe sayur-sayuran dateng aja ke tempat kami ya nggak apa-apa tapi lebih premium cangkul Indonesia yes apa misalnya apa ya kalau kita tuh dikasih tebun gitu kan menjirawan dengan baik biar ini juga gue saya pengeluaran kita dalam satu bulan itu juga dikit karena pastinya Halo barudak dan kawan-kawan kembali lagi dengan saya Faisal Oke kali ini sesuai dengan teman-temannya karena sekarang lagi di kebun jadi kebun ini punya Ken susah disini 9 orang jadi disini tuh banyak sekali beberapa tanaman yang familiar Indonesia yang masih bisa dimakan sama orang Indonesia dan kita beruntung banget ya Yes punya kebun sendiri ini dikasih sama bos yang tanahnya sih tapi iya yang ngelola ya Iya kalau dikasih tanahnya kita udah kaya dong kaya dong ini ini dikebun teman-temannya ini bukan di sekitar Napato tapi ini dikebun Oke karena udah dua hari enggak disiram teman-temannya teman-temannya mau nyiramin dulu ya oke 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 sebelumnya sebelumnya teman-temannya Hai jangan lupa dulu subscribe subscribe ya subscribe helak-helak-helak teman-teman kenapa harus dipanggilin kayak gini pertama disini tuh banyak challenge challenge itu apa apa itu di hutan iya sejenis kamu ya dan ini dan harus ada jaringnya juga kenapa ini karena ada temennya Agus gagak hahaha sini banyak gagak ya banyak yang masuk ya ya teman-teman ini bisa lihat ini apa ya namanya gue kalau ini untuk jenisnya ini sawi putih sawi putih ya kalau ini campur mie enak ya ini kalau ditumis kalau untuk sawi ini enggak enggak kurang iya kurang seger sih kurang sedap sih kalau buat itu kalau sawi pak coy sawi sendok lah ya di sana-disana ayo kita lihat untuk keluar dulu ya Iya ini harus nunduk guys ayo barudak Mari lihat kami barudak nih cuacanya sangat cerah sejuk Hai ini dia buatnya kami yang kalau misalnya sama Mie ya Iya buat nih tapi masih kecil-kecil banget tuh ini buat kayak ya pas kalau macam ini ayam itu enak banget cocok ini ayam enak banget ini sawi biasa sih iya bukan-bukan itu kayak edamame lah edamame ya edamame kalau untuk ini 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 masih kecil-kecil ini sawi Jepang bayam Jepang burin so bayam-bayam ini bayang kita masuk lagi Oke dan sisini tentunya ada jeruk sekeliling sini banyak hamparan ini hamparan kebun jeruk guys bisa tidak dilihat di jeruk orang ya iya jeruk orang kalau misalnya kita ini kalau misalnya ini kan jeruk orang nih damai-dami-dami-dami disini juga untuk menghalangin babi-babi dan manusia-manusia jahil ini warnanya ini ada listriknya ini loh ini ya iya manusia jahil seperti ini oke oke iya iya ini masih milik kita coba-coba deh ambil satu buat ini temen-temen biar tahu gimana ini satu nih lumayan lah ya tapi ini belum matang tapi pasti kayak enggak enak dulu matang guys di sini sekelilingnya kebun jeruk dan di sini banyak suara burung-burung liar ya bener-bener bener-bener ya gini ya teman-temannya eh kalau misalnya apa kalau kita tuh dikasih cebun gitu kan jerawat dengan baik biar ini juga gosok saya pengeluaran kita dalam satu bulan itu juga dikit karena pastinya melimpah melimpah ruang apalagi ya di Jepang sini di Jepang sini tuh sayuran daripada daging lebih mahal sayur kita lihat kemarin kan lihat kemarin tomat aja Rp40.000 3 biji loh iya bener-bener apalagi kayak kiabetsu kiabetsu itu kol lah kol itu satu separuh separuh itu hampir Rp20.000 lebih loh bagus ya gini tuh sampai-sampai teman saya yang di kota bilangnya gini gimana bawain dong cabainya hahaha ya gimana ya ya sebenarnya walaupun di kota sih bisa kalau kita mau berusaha kita beli pot kita beli pot yang gede ya 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 dia ditaruh di depan kalau enggak kalau pengen nanam sayuran seperti sawi seperti selada itu kita bisa pakai hidroponik modal bak kasih air gitu bisa sebenarnya ya aduh enggak apa-apa aku sini kalau pertanyaan ya teman-temannya dia handal makanya pada pada mati teman-temannya pada kering ya pada karena over sih karena kita juga enggak butuh banyak ya Gus ya Iya dan bos juga apa ya kadang-kadang ambil kadang-kadang enggak dia itu ini sih bukan-bukan kalau ini kayaknya jenis ini apa Brokoli Brokoli Yes Brokoli 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 ya kayak itu ini Brokoli hitam ini hahaha siapa yang motong ini brokoli teman-temannya dan wah mantap sekali sih Terima kasih Watasino Saco Yoko Tane dan Gus ya elemen paling penting elemen paling penting nih ya ini dia menurut saya orang Lombok ya dan anda juga sebagai orang Indonesia kalau enggak ada ini korega nakatara do deska ah ya baik mau maru deso so dan eh nah ini kamir ini cabe guys ya ini cabe yang pedas menurut saya kalau-kalau teman nggak percaya pedas banget ini pedas banget iya kayak mulut kau hehehe ini campur bala-bala iya bala-bala gorengan kan iya bakwan bakwan yes enak banget ini pedas banget ini teman-teman lumayan lah nah dari sini sampai ujung sana itu cabe buahnya itu loh pertangka itu minimal ada enam atau atau delapan biji nih 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 yang masih hijau dan itu cabe yang pedas pedas gurus pedas ini totalitas ya teman-teman ya biar teman-teman percaya kalau cabe di Jepang itu ada beberapa jenis ya ada yang jenisnya itu enggak pedas dan ini jenis yang pedas banget berarti di Jepang itu sebenarnya ada cabe ya ada dan ini contohnya ada cabe Thailand ada cabe Jepang dan ini kayaknya sejenis cabe apa enggak tahu cabe-cabean kali bang hehehe Dari sana sampai hai 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 bucapi-cabe teman-temannya tapi ini belum mateng ini tunggu tinggal seminggu lagi lah ibu saya iya tunggu tinggal seminggu lagi baru bakalan apa ya kayak merah meronang kalau untuk di Jepang sendiri nanam cabe emang setiap musim bisa nanam apa gimana Bang nggak bisa kalau misalnya cabai ada beberapa jenis sayuran yang bisa dan enggak bisa contohnya cabai nggak bisa di musim dingin brokoli juga sama nggak bisa kan bisa dong kalau brokoli kan kita Iya kalau daerah Indonesia akan dataran tinggi brokoli kobis wortel yang bisa itu yang nggak bisa itu tomat juga ya tomat terong tomatnya bisa di musim dingin ya teman-temannya ya ya bisa sih tapi harus ada Greenhouse Greenhouse nya Iya karena kalau misalnya cabe itu musimnya kan beda Nah kalau di Indonesia tiap bulan tiap tahun tuh nah problem sih kalau misalnya mau nanam-nanam cabe enggak papa dan teman-temannya jujur kita ini kayak di sini kalau misalnya musim panas itu nggak pernah ya bagusnya kayak beli-beli ini beli-beli sayur-sayuran Iya kayak Hai jarang bahkan ya yang disebelah sana juga ya ada kangkung ada melon ada semangka juga di kebun sebelah sana ada ini juga apa namanya yang yang pareh serai juga ada ada juga parea dan disini ini ya Alhamdulillah banget sih ini terong putih terong putih Gus ntar aku mau ngambil ini Gus iya buat apa itu Bang ya tumis ini anak di sambal enak itu iya di sambal jangan dilalap juga enak tuh iya dan dan ini juga tuh terong terong terong-terongan di sini tuh sebenarnya kita kayak lebih siapa ya kelebihan ya bisa dibilang kelebihan ya daripada Ken susih yang lain ya di sini tuh sangat Alhamdulillah banget terbantu karena emang paling mahal sayur itu sebenarnya Gus ya teman-teman yang di kota juga sebenarnya bisa kayak enam sendiri pakai pepot sebenarnya bisa-bisa aja tapi dengan skala yang besar kayak gini kayaknya susah banget perlu makan dan jujur teman-temannya silahkan buat teman-teman kalau misalnya mau minta cabe sayur-sayuran dateng aja ke tempat kamunya nggak papa karena di sini tuh palingan ini Gus ya kayak cabe-cabe ini bakalan mati gitu loh maksudnya karena banyak banget gitu ya atau enggak dimasukin freezer sih tapi karena terlalu banyak iya kalau untuk musim dingin kan enggak ada cabe nih gimana Bang caranya ya biar bisa makan cabe kita nyetok atau enggak kita beli di halal food dan harganya berapa Gus per 500 gram itu kurang lebih 900 kayaknya 900 yen itu 100.000 lah lumayan banget loh bayangin teman-temannya daripada beli gitu kan lebih baik kayak kami kan nanam sendiri gitu nah ini terong pulau terong ya di sini tuh dari sana sampai sana itu pulau terong teman-teman karena terong juga enak banget ya kubis ya Gus ya iya disupa per ini per segini berapa sih itu nyampe kemarin tuh ya kubis separuh itu 200 yen 200.000 20.000 separuh kecil loh kecil ya Iya ini kubis ada juga disini teman-temannya kubis ini ini brokoli ya yes ini brokoli ini barisan kubis tuh sampai sana tuh kubis semua karena ini juga endulita banget endulita banget membantu banget ini buat masakan apa aja sih kalau kubis mah dibikin sop bisa dibikin tumis bisa bikin isian itu loh tahu isi enak bikin soto apalagi soto Nah terus disini ada ini Hai apa nih Gus ini ubi jalar ini enak banget kalau misalnya ini daunnya aja yang pucuknya itu bisa di ini buat kalau ini ubi jalar itu di bikinin arang Iya langsung dimasukin aja gitu bakar terus sama kopi terus pas musim dingin beuh vibesnya itu ya wah kayak enak banget ya enak serius kubis Jepang beda tapi premium cangkul Indonesia yes apalagi kan buat nyodok-nyodok bisa hidup sebenarnya kebun kita itu dua ya ya di sebelah sana kalau kebun yang sebelah sana itu ada serai ya dan serai itu elemen paling penting dalam bumbu aromatik wah serius kita ambil terus kaskan ya Bang yang muda-muda Hai bagus aku cariin yang muda kubis ini kalau misalnya mau apa namanya mau merah 100% ini nunggu tinggal bertalang lagi ya kurang lebih semingguan lagi lah Bang Yes ke seminggu yang yang ini yang udah merah Iya karena ini regenerasi kedua kemarin udah di ini habisin ini ya kalau cara-cara anak kansuse Jepang ya untuk capek biar awet tuh biasa rata-rata ditaruh di freezer karena kita musim tinggal dingin nggak bisa panen cabai lagi harus kita dan cabai mahal banget ya Iya Iya setengah kilo aja bisa nyampe 90ribu 100ribu loh di Jepang Iya tapi tapi memang mahal kan terus Iya juga ya nggak nentu sih Bang kadang juga bisa naik turun sih harganya kalau lagi mahal yang ngalahin daging masih beberapa ya kayak yang ini tapi ini udah cukup sih aku sih lebih sukanya matangnya yang kayak gini aja gue kayak separuh-separuh gitu jangan langsung matang semuanya karena emang masih fresh seger Iya maksudnya itu biar nggak rusak gitu ya biar yang tahan lama lah ya Iya biar kita tuh kayak eh apa ada stok gitu kan sih aku nyetoknya di freezer sih Iya buat persediaan ini nanti buat persediaan musim dingin ini lokasinya di kuresi ya teman-temannya Hiroshima meskipun Hiroshima itu udah dibom tapi mungkin udah masih subur ya Iya radiasi nuklearnya itu oke teman-temannya saya totalitas aja modelan tanahnya itu kayak gini kayak ada pasir ya iya kayak pasir juga tuh ya mungkin karena disini tuh emang pinggiran pantai sih ya Bang pesisir adalah ya dikatakan kayak gitu tanahnya kayak gini ya tapi walaupun kayak gini masih subur nggak perlu banyak pupuk juga masih masuk ini apalagi kan kita emang bener-bener memanfaatkan ini sih waktu luang lah ya ya yang penting kita enggak kekurangan bus yang kurang itu kokasang bilang bawang merah bisa tumbuh nggak ya nggak tahu kita coba nanti musim panas depan lah Iya ya bener-bener kita coba guys belum pulang Iya nanti kita lihatin kepada nakamatachi kalau bawang merah di sini bisa tumbuh enggak tapi teruntut di Jepang sih ada bawang merah sih Bang tapi yang size-nya lebih gede-gede gini enggak yang kecil-kecil yang bikin nangis nggak atau yang enggak ya tapi enggak terlalu cover sih maksudnya yang enak itu yang bikin nangis iya yoh emang ini Bang enaknya itu yang bikin bahagia enggak tahu beda konteks bro beda konteks ini bro Yes jangan bikin saya emosi saya pegang nanti setidih ya emang udah ini metiknya segini doang nih ini udah cukup sih itu kalau misalnya habis lagi kan bisa kita metik lagi Oke ini namanya kulkas alam halo halo jangan gitu Bang terong-terongan soalnya ada paprika ada cabai juga ada terong juga terima kasih alam oke teman-temannya mungkin ini aja video dari saya ya sesuai dengan kata Mas Agus tadi teman-teman yang dari Jepang yang di Jepang Oh yang kerja di Jepang kalau misalnya mau berkunjung selama musim panas karena ini ada itu cuman di musim panas doang ya iya silahkan berkunjung ya ke tempat kami silahkan bertemu gitu ya silahkan datang ambil sendiri ya oke mungkin ya itu aja video-video saya baru Daktaci ya mungkin segini aja ya cukup ya ya terima kasih udah nonton video ini jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa nanti kalau misalnya Mas Agus bikin konten bikin channel tapi belum buat channel nanti saya kasih tahu sendiri ya teman-temannya beliau bakal bikin channel silahkan di subscribe langsung jangan ragu jangan heran karena konten kita insyaallah positif dan memberikan informasi yang negatif macam tak betul juga nih jangan gitu Bang Insyaallah channel kita itu bakalan memberikan ya pasti dong memberikan hal yang positif kita mereview gimana kehidupan di Jepang kensuse kensusah sih ya karena kursus lagi jelek iya Oke teman-temannya mungkin ini aja ya tujuh dari saya terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga saya Icha melaporkan dari Hiroshima nandur guys